Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Bereskan selagi sempat Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19 Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 ayat 14 sampai dengan 16 Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Terkadang tidak mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita Apalagi mengampuni orang tua kita yang tidak pernah bertanggung jawab kepada kita sejak lahir Kisah nyata berikut ini bercerita tentang memberikan pengampunan Selagi seorang masih sempat mengampuni Sebut saja Jono yang terlahir dari keluarga Broken Home Sejak dalam kandungan kedua orang tuanya telah berpisah Dan ia dibesarkan oleh opa dan oma dari pihak mamanya Tepatnya kelas 1 SMP Barulah Jono pertama kali bertemu dengan sang ayah Yang sebelumnya tidak pernah ia kenal sosoknya Karena merasa tidak diperhatikan Dan ayahnya tidak bertanggung jawab Kebencian Jono semakin membara Setiap berniat untuk membunuh sang ayah Untung sebelum niatnya itu dilakukan Ia sudah mengenal Tuhan dan rajin beribadah Suatu hari Jono merantau ke Jakarta Dan akhirnya ia menempuh pendidikan sekolah teologi Meski telah menyerahkan hidup kepada Tuhan dan melayaninya Ternyata Jono belum bisa mengampuni ayahnya sepenuhnya Sehingga peristiwa nahas terjadi hampir merengut nyawanya Dimana ia mengalami beberapa luka tusukan Di dada, leher, tangan, dan goresan di wajah Yang dilakukan oleh pejamret Di sebuah halte dan sepi di malam hari Sewaktu ia menunggu bus untuk pulang ke kosnya Ia pun dirawat di rumah sakit Dan walau lukanya cukup parah Namun ia masih tersadar Di malam itu ayahnya menelpon dia Dengan suara yang terseduh-seduh Seraya menangis memperlihatkan kepedulian terhadapnya Sejenak, Jono seperti ditegur Tentang urusan dengan ayahnya Yang belum dipereskan Dan seolah-olah ada suara yang berbicara di dalam hatinya Ampuni ayahmu sekarang juga Sebab ia peduli kepadamu Selama ini Jono menyimpan kebencian terhadap ayahnya Karena ia berpikir ayahnya tidak peduli dengannya Dan karena itu sangatlah pantas untuk dibenci olehnya Untung saja Masih ada kesempatan bagi Jono Untuk membereskan masalah dengan ayahnya Yaitu mengampuni Seketika itu Jono merasa lega Atau tidak ada lagi kebencian dan akar pahit di dalam dirinya Tidak sedikit orang yang meninggal Dengan membawa kebencian dan dendam terhadap orang lain Tentu ini merupakan berita dan contoh yang tidak baik Sekalipun urusan surga dan neraka adalah urusan Yang bersangkutan dengan Tuhan Oleh sebab itu Jika kita masih ada masalah dengan orang lain Terutama jika orang lain telah berbuat salah kepada kita Mari bereskan segera Ampuni orang tersebut Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan Jangan sampai terlambat Jauh lebih baik kita menyadari untuk Mengadakan pemberesan dengan orang yang Ketika keadaan aman-aman saja Daripada sadarnya Setelah kita mengalami peristiwa na'as Belajarlah untuk mengampuni Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa Dan pelanggaran kita Jangan mengeraskan hati Inilah waktu kita belajar mengampuni Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Sulit bagiku untuk bisa mengampuni Tetapinya engkau keindaki adalah Aku harus mau mengampuni Mampukan aku ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton